Di Reskrimum Polda Sumsel kembali menggelar beberapa kasus yang terjadi di Sumatera Selatan selama bulan Februari 2017. Gelar kasus yang dilakukan di halaman Mapolda Sumsel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel dengan didampingi di Reskrimum Polda Sumsel Jumat 12 Mei 2017. Dari hasil penyelidikan kali ini, pihaknya mengamankan seorang mantan TNI dengan inisial H yang kedapatan menyimpan senjata api rakitan beserta 4 putir peluru yang dibelinya dari seorang yang juga anggota TNI. Diduga akan dipakai untuk aksi kejahatannya bersama rekannya. Kita selalu akan melakukan penyelidikan terhadap kepemilikan senjata api. Senjata api itu ada dua. Senjata api yang memang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan, ada lagi senjata api yang dikeluarkan atau dibuat oleh seseorang. Ini yang kita lakukan pengungkapan adalah senjata api rakitan. Karena senjata api rakitan ini akan dijadikan untuk melakukan suatu kejahatan. Itu sudah modusnya seperti itu. Yang sedang kita amankan atau yang sudah kita lakukan adalah melakukan penangkapan terhadap salah satu anggota yang dulu pernah berdinas di TNI. Namun dia sudah dipecat, dia membawa senjata api ini karena katanya sudah membeli dari seniornya yang sudah meninggal. Selain itu, di Reskrim Umpolda Sumsel juga mengamankan dua tersangka yang merupakan suami istri. Keduanya diamankan terkait kasus pencurian rumah kosong. Petugas juga menyita hasil kejahatan berupa sepatu serta sepeda motor metik. Selain itu, petugas juga mengamankan dua orang tersangka spesialis pembobol konter handphone. Tim Liputan, Sriwijaya TV